Kita hidup untuk mengenang sejarah, karena sejarah banyak pembelajaran tentang hidup. Mari kita belajar mengenal yang namanya sejarah. Karena masih banyak orang yang tidak bisa menempatkan pentingnya sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau, di kehidupan manusia. Dan jangan lupakan sejarah, dan jangan lupakan sejarah, jangan lupakan sejarah. Yuk bareng-bareng menindak video ini, dan belajar dari perjalanan orang yang lebih mengerti tentang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat, nah bilangin lagi dong sama sendulur IPM. Ikutin kami, ya kita menuju ke arah makam, lokasi makam. Kita bersolawat dulu. Bapak, yang keberapa? Yang keberapa? Pertama orang tua. Iya. Bapak ini turunan langsung dari 7 kunci pertama? Iya turunan. Anak 13 lah. Orang kelas saya banyak anak. 15 semuanya. Pak, ngomong-ngomong, ya sekilas, bisa ceritain sekilas sejarahnya. Pak, dikenar itu gimana sih Pak? Asal usul. Emang pada tahun 2016 sudah ada yang dari alamunnya Asyidikiah. Sudah dicatatit di atas pembukaan itu. Sudah dicatatit. Gimana maksudnya Pak? Di sini ya. Jadi kalau saya cerita, nanti kurang kita ya. Udah diceritain aku ya. Iya, enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa Pak. Sebelum kita ceritain lagi. Iya, iya. Bismillah. Ini asal usulnya Mbah Budi Kainar ya. Iya. Ya. Kelahirannya kurang lebih tahun 1870-an. 1870-an. Iya. Lahir di sini, Pak. Lahir di sini. Nama ayahnya Mbah Budi Nur Saman dan ibunya Madaka itu. Madaka. Itu ibunya? Ibu kandung. Ibu kandung ya Mbah Budi Kainar. Iya, Mbah Budi Kainar. Bu Nur Saman itu, kalau tidak secara kata orang tua itu ya, punya istri dua atau tiga itu ya. Iya. Istri yang pertama itu ya Madaka mempunyai anak tiga itu. Pertama, perempuan namanya Nur Dapi. Yang kedua itu laki-laki yaitu Mbah Budi Kainar. Yang ketiga, laki-laki lagi itu ya kaki saya itu Pak Endar. Pak Endar itu? Ya, kaki saya itu. Kakek. Kakek saya. Pak kakeknya Bapak. Iya. Pak Endar, oh dari turun-temurun, menjadi Mbah Kainar, terus ke... Eh, Mbah Kainar. Mbah Budi Nur Saman. Oh, Mbah Budi Nur Saman. Punya anak Nur Dapi. Yang pertama perempuan Nur Dapi. Yang kedua, laki-laki Mbah Kainar. Yang ketiga, itu kakek Endar. Kakek Endar. Terus langsung turun ke Bapak. Karena Mbah Budi Nur Saman ini enggak keturunan, jadi adanya itu banyak keturunannya. Kurang lebih sembilan orang berapa tuh ya anaknya. Anaknya Mbah Endar tuh. Mbah Endar. Iya. Jadi, minta pada adanya itu minta angkat anak lah gitu ya. Ya itu orang tua kita itu. Yang diangkat anak. Iya. Iya, Bapak Dasim. Orang tua kita, ini Bapak Dasim. Oh, jadi seorang Mbah Budi Nur Saman hari ini enggak mempunyai keturunan. Enggak punya keturunan. Jadi diakulah. Seorang. Apa? Ibunya. Bapak. Bapaknya. 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 Karena anaknya banyak. Jadi dikintas satu itu. Meninggal itu Mbah Budi Nur Saman berkirian tahun 1953. Itu meninggalnya Mbah Budi Nur. Meninggalnya Mbah Budi Kenan. Mbah Budi Kenan. Iya. 1953. 1953 Masehi. Dari lahir 1850-an lah. Ya kurang lebih. 80 tahunan lah. Umurnya. Itu Bapak pernah dengar ceritanya selama masa hidup beliau? Karena kan beliau kan orang-orang. Iya. Mempunyai kemampuan yang luar biasa juga. Iya, memang mempunyai luar biasa. Iya. Yang dipercayai warga masyarakat di Tentang bulu ini. Dari cerita kakek bu saya. Mereka Mbah Budi Kenan. Mbah Budi Kenan itu seorang apa? Mbah Budi Kenan itu seorang ulama, seorang ya iya atau seorang. Yang dipercayai warga masyarakat di Tentang bulu ini. Ya kalau orang-orang dirumah enggak ada yang namanya. Sudah mekiai. Hari ya seorang paranormal gitu ya. Iya. Iya paranormal lah gitu ya. Iya lama-lama lah gitu. Yang dipercayai warga masyarakat di Tentang bulu ini. Iya. Tanya ini mah ya. Iya. Bursa Hasan Wahyudin juga begitu. Ada cerita di sini juga. Di panggil di sini tuh. Jadi ada kesaksian dari berbagai pihak di sini. Memang ada. Bukti. Pertama adanya Islam di sini. Itu Mbah Nur Saman. Mbah Nur Saman ya. Iya. Mbah Budi Kenan itu. Turun Cerbon apa turun dari asli orang sini? Saya mau cerita kata orang saya. Iya kata orang saya aja. Dari emang dari Mbah Budi Kenan. Sebenarnya. Walaupun saya belum tahu juga. Ceritanya udah jelas lah ya. Iya. Udah tahulah. Dari cerita orang tua. Asal usul Mbah Budi Kenanur Saman. Ya emang kelahiran ke akhirnya sini juga Mbah Budi Kenanur Saman. Asli. Asli orang. Aslinya orang sini. Bukan dari turunan. Terebon atau. Nggak tahu turun-turunnya mah. Nggak tahu. Pokoknya lahirnya sini aja ya. Lahirnya. Dulu katanya. Sebelum masih. Zaman penjajaan masih alas lah gitu ya. Jadi. Ada orang. Dari Jawa lah. Ngelalana lah gitu ya. Dari daerah Jawa. Nggak tahu dari Mataram dari mana gitu. Tapi sisanya. Yang jelasnya dari Mataram. Kuno lah. Jadi memang dari. Senan Agung. Dari sana tuh. Orang di rumah. Santri kayak ya. Orang di. Santri sana. Sekarang sama Santri. Santri lah. Tadi. Dari. Berjalan ke sini. Nampai sini tuh. Katanya. Ada. Ada cewek disinilah gitu ya. Jadi. Ada sir disini. Mama cewek itu. Setelah. Ada sir. Kata runglui sabda. Pendidikan itu lah ya. Setelah ada sir. Ya. Udah. Secara ini udah berkenangan lah. Udah. Ada ikatan. Lalu. Ada pihak. Ketiga masuk. Karena. Dari. Dulunya juga orang sini mah. Yang. Kerja keras lah. Betul lah ya. Jadi. Ada pihak ketiga yang masuk. Nah. Jangan. Menyamanan tuh. Santri lah ya. Iya. Dulu mah ya. Santri tuh. Kerjaannya. Makin nalih. Ketau gitu. Jadi. Enggak kayak jaman sekarang ya. Yang dulu mah begitu. Ketau orang dulu mah. Keblok. Kita nonton. Kita nonton. Kita nonton. Nggak maulah. Mbak Santri. Keblok. Ke santri lah. Bongan. Timpan dikerkuhu. Iya. Bajar bahasa. Bajar bahaya-bajar bahaya-bajar. Iya. Dulu juga gitu. Jadi setelah itu. Ya. Mau. Nikah. Ada. Masuk-masuk dari kepengaruhan. Jadi. Enggak. Enggak. Enggak gitu. Enggak jadi itu. Nikah. Batal lah itu ya. Setelahnya batal. Karena. Mungkin orang tanya. Bahwit Nur Saman. Itu orang sakti. Jadi. Ada. Sirnya. Perempuan itu. Ya. Ada sir itu. Ada cinta. Ada cinta. Ada cinta lah. Bersalah. Bersalah orang itu. Perempuan itu. Jadi. Ya. Enggak jadi. Enggak apa-apa. Setelah itu. Apa cinta sejarah? Bapaknya. Mbak Buyut. Tener. Tener. Bersalahnya. Maka. Udah sembrani itu. Enggak tahu. Tepang limahnya apa-apanya.